Oke, saya menggarisbawa apa yang disampaikan oleh Bang Pandu bahwa internal branding atau internal communication, kadang-kadang nih teman-teman terlalu banyak fokus ngomong sama konsumen keluar, waro-waro keluar, tapi ngomong sama karyawan nggak pernah, internal branding nggak pernah, karyawannya nggak dikenalin visi-visi kita, staff nggak inline dengan apa yang kita yakini, gitu kan. Terus, mereka tau-tau suruh ngejualin produk kita, gitu. Nggak ada soul-nya, gitu. Nggak ada soul-nya, bener-bener. Betul sekali. Dampak karyawan bagaimana Bang Pandu terhadap situasi hari ini? Karyawan sih, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget sih. Aku juga pas memulai ini semua tuh, kita ada perubahan struktur di tim direksi. Kita ada direksi yang khusus untuk operasi dan ada untuk finance. Ketika itu semua berjalan, terus kita lihat lagi, ternyata Alhamdulillah kita setidaknya sampai TAHR, sampai dengan semester 1 ini kita masih aman. Sampai semester 2 pun, kalau misalnya no sales, kita bikin yang namanya stress test, gitu loh. Stress test itu bikin 3 skenario, gitu. Ya, bikin 3 skenario. Oke, kalau misalnya nggak ada sales, kita masih bisa bertahan nggak sampai akhir tahun, gitu. Oke, bisa. Kalau misalnya sales-nya hanya 50%, kita gimana, gitu. Dan lain-lain. Sampai dengan, apakah ada opsi PHK? Ternyata nggak ada. Ya, Alhamdulillah. Nah, itu kita komunikasikan. Kita bikin yang namanya internal bulletin. Karena kan mereka nggak kekantar, kan. Jadi, apa yang bisa kita sampaikan, kita bikin internal bulletin yang bisa disebarkan di WhatsApp group untuk semua karyawan, gitu. Jadi, Alhamdulillah mereka sih masih tetap semangat. Justru mereka ngerasa kayak apa yang bisa mereka bantu nih untuk perusahaan, kondisinya lagi kayak gini. Ya. Oke, saya menggarisbawai apa yang disampaikan oleh Bang Pandu bahwa internal branding atau internal communication. Kadang-kadang nih teman-teman terlalu banyak fokus ngomong sama konsumen keluar, waro-waro keluar, tapi ngomong sama karyawan nggak pernah, internal branding nggak pernah, karyawannya nggak dikenalin visi-visi kita, staff nggak inline dengan apa yang kita yakini, gitu kan. Terus, mereka tau-tau suruh ngejualin produk kita, gitu. Nggak ada soul-nya, gitu. Nggak ada soul-nya, jadi dia seperti ngejual aja, gitu. Betul sekali. Benar-benar. Keren. Nah, aku ingin mengimplementasi apa yang aku pelajari waktu di MEMA, loh. Waktu dua hari itu. Jangan gitu, Bang. Saya jadwal, Bang. Jadi memang diingatkan lagi, maksudnya tujuan sebagai, mungkin sebagai pimpinan ya, harus terus keep up, update dengan ilmu-ilmu itu sebenarnya mungkin kita tau, tapi kita lupa, gitu. Mungkin kita nganggap ini perusahaan udah berjalan kok, kayaknya kita nggak butuh kursus lah, gitu kan. Tapi sebenernya di MEMA itu justru kayak kita networking lagi, kita refresh lagi, jadi ingat, gitu. Jadi pulang dari kemarin dua hari di Cipete ya, itu aku langsung, ya aku harus A, B, C, D, internal komunikasi jangan lupa, gitu. Akhirnya, yaudah, ada internal bulletin itu juga baru-baru ini. Iya, 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 iya. Saya senang sekali, nih. Saya ngobrol gini, nih, soalnya kayak Steve Jobs, gitu, lagi ngomongin misi-misinya Apple, gitu. Waduh, berat. Karena Apple itu, saya mengagumi, ya. Saya mengagumi Apple, bagaimana cara Apple itu membangun brand, gitu. Sampai SPB-nya itu yang ngelayanin, ya. Kalau di Apple Store kan itu dikasih nama, tuh. Namanya si Genius. Iya, iya. Dan itu, di training mereka punya soul yang sama dengan Apple sebagai sebuah brand. Stop. Ria Miranda, the next Apple. Amin. The next Apple from Indonesia. Yes. Yes.